oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube nisa milenia jadi hari ini saya mau nge-review makanan ya guys itu ini reaches mie instant reaches guys mie kaya gini nih ya ah panas cuy ntar ya jadi saya mau nge-review makanan reaches mantap pertama-tama kita mau makan dulu kuahnya ya guys kuahnya itu kaya gini tuh katanya sih ini pedes ya ya pedes pedes kaya dibilang pedes banget sih enggak ya guys tapi kayak bumbu cabai gitu loh kayak bun cabai lepel berapa ya lepel lima atau lepel ini lah jadi nyus panas itu pedes tapi gak pedes banget tapi bercampur sama kuah keju kuah keju gak bumbu kejunya guys jadi bumbu kejunya itu enak guys kaya nabati keju nabati kita coba mie nya ya teksturnya itu pipih ya pipih pipih kecil karena ini ramen ya kita coba panas cuy panas sumpah kita coba ya ini kan saya mie nya dimatengin ya jadi teksturnya itu kenyal aku seneng sih enak banget kuah ininya kue kejunya sumpah demi Allah kalau menurut saya pribadi ini tuh cocok di lidah aku tapi gak tau ya di lidah orang kan beda-beda ada yang gak cocok ada yang enggak nah kalau ini tuh cocok kayak tau gak sih kayak keju iya emang kan ini keju ricisnya itu yang dicocol yang ini kan bentuknya bubuk ya udah bubuk nah kalau yang ricisnya itu kan bentuknya tuh udah jadi cair kayak saus ya nah ini tuh percis mirip bro enak banget terus ladanya itu kayak lada lada level 1 mungkin ya kalau di ricis yang ininya kayak apa yang pakai pangg eh bang panggang gak tuh itu yang ayamnya gitu kan kalau ayamnya kan dikasih kuah eh bukan kuah apa ya saus ricis nah kayaknya ini level 1 guys tidak terlalu eh nyegak gitu kalau level 2 kan udah mulai tuh ini kayak level 1 cuy kejunya tuh pas jadi bumbunya tuh cuma 2 guys bumbu keju sama bumbu lada nah bumbu keju ini tuh bumbu bubuk keju bubuk di 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 dalam bungkus yang tertutup gitu ya kalau yang sausnya itu terbuka guys terbuka jadi transparan warnanya itu merah cuma gak merah banget gitu guys saya tuangin semua dan emang rasanya tuh kayak ladanya tuh kayak level 1 bro jadi tidak terlalu pedas juga jadi kalau kalian gak suka pedas ini masih bisa cocok guys tidak terlalu pedas banget sangat layedan dan mie nya tuh kan panjang-panjang terbari tipis banget kecil gitu guys rekomendasi banget ini mah bro enak tapi gak tau ya ini udah ada di apa atau di indomark ya saya gak tau cuma kan kemarin saya tuh makan makan di ricis nya dan dikasih bonus ini kayaknya udah diingkos tapi semuanya dikasih guys mungkin sebagai ajang promosi gitu ya mencoba saya punya varian rasa mie gitu kan bisa saja kan iya kan ini takutnya kameranya mirror ini saya menggunakan tangan kanan ya guys enak enak sumpah nagih bro jadi buat kalian nih kalau misalnya kan harga ricis tuh mahal ya sorry maaf harga ricis tuh kan mahal ya harganya tuh kan di 50 ribuan 60 nah ini paling berapa mungkin 20an mungkin ya 19 saya juga enggak tahu ini harganya berapa ini hampir sama bro sausnya sumpah demi Allah cuma kekurangannya itu enggak ada yang namanya ayam nah kalau misalnya kalian pakai ayam ya persis manget tapi enggak persis manget karena sausnya itu beda kan kalau yang di ricis itu sausnya itu kental ya merah kental kalau ini enggak tapi makin kesini makin ada juga pedas gitu pas awal-awal sih kayaknya pedas biasa lama-lama kok bentar ya guys aku mau minum dulu saya juga pernah tuh kan review ricis level berapa ya maksimal kalau enggak salah anjir pedas banget co enggak kuat waktu di sukabumi guys jadi marketing dari dari ricis ini tuh bagus loh jadi seolah-olah ini tuh dikasih padahal mungkin udah include udah include sama makan ayah kemarin habis berapa 60 ribu kalau enggak salah dikas 60 ribu itu eh 60 itu sama pajak kalau enggak salah harganya itu 54 54 54 54 itu termasuk ini apa namanya itu kulit ayam guys kulit ayam berapa 16 ribu banjuan dikasih 10 yang ayam lihat enak bro sumpah demi Allah anda harus merasakan Aduh kena ini Anggir kamu nyoba nggak sini awas kena air sini awas kena kabel cobain enggak coba dulu kuahnya pedes enggak pedes enggak bilang dulu hahaha sini ini minum nih tapi enak pedes ya gimana rasanya sok bila-bila rasanya kayak rasa keju Oh rasa keju terus pedes enggak pedes Oh pedes guys kakak kuat enggak pedes banget Iya berarti untuk anak kecil ya guys jangan pakai sawasnya ya kalau minyak gimana nih cobain minyak gimana rasanya kenyal enggak Hai abut kenyal enggak tapi kakamu lagi gak? enggak enggak ada pedas pedas iya pedas pedas-pedas banget gitu pedas pedas guys aku lagi main ini gambarnya kayak gitu gambarnya guys nih tuh ya guys gambar biti 21 oh biti 21 guys tuh udah guys sekian videonya jangan lupa like, comment, dan subscribe and see you in the next video bye bye dadah 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 ya 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 ya